Intro Sejarah Istana Cipanas yang merupakan salah satu istana kepresidenan peninggalan Zabat Belanda Letaknya di kaki gunung gede tepatnya desa Cipanas, kecamatan Cipanas, kebupaten Jancur, Jawa Barat Istana ini memiliki luas kurang lebih 26 hektare Sekitar 1760 meter persegi merupakan bangunan istana Sisanya, kebun dan tanamannya tertata dengan baik hingga menyerupai hutan kecil Pada awalnya, bangunan yang didirikan oleh Belanda ini merupakan tempat perisirahatan pribadi Namun, sejak masa pendudukan Jenderal Gustav Willem Baron Van Himhoef Bangunan ini beralih fungsi menjadi tempat perisirahatan Gobernur Jenderal Hindia Belanda Ketika Hindia Belanda dibawa pendudukan Jepang Bangunan ini pun jatuh ke tangan para petinggi pasukan Jepang dan menjadi tempat perisirahatan bagi mereka Pasca kejatuhan Jepang, kemudian pemerintah Indonesia mengambil alih bangunan ini Dan hingga sekarang menjadi istana kepresidenan Nunung Marzuki dalam mengenal lebih dekat bangunan bersejarah Indonesia 2008 Menjelaskan bahwa orang yang mengawali pembangunan istana Cipanas Sebenarnya seorang tuan tanah Belanda bernama Von Heald Bangunan yang berdiri tahun 1740 itu terletak di densa Cipanas Cipanas sendiri berasal dari bahasa Sunda Chi atau Chai yang berarti air Sedangkan panas berarti panas dalam bahasa Indonesia Dinamakan Cipanas juga erat kaitannya dengan keberadaan sumber mata air panas yang mengandung belera Peralihan menjadi tempat perisirahatan Gobernur Jenderal Hindia Belanda ini Pada masa kepemimpinan William Baron Von Heald Ia membuat sendiri sketsa bangunan yang terinspirasi oleh rumah musim panas Eropa dengan perpaduan arsitektur tropis Selama masa pendudukan Belanda terjadi beberapa kali pemugaran Seperti pada tahun 1834 Gubernur Jenderal Johannes van den Vos melakukan pemugaran untuk membuat istana ini lebih besar Tak hanya itu pada tahun 1916 juga pemerintah India Belanda menambahkan tiga bangunan di sekeliling bangunan Indo Beberapa bangunan pavilion itu sekarang bernama Arjuna, Yudhistira, dan Bima Pasca kejatuhan Belanda ke tangan Jepang Menurut sejarah, istana Cipanas ini memang sempat diduduki oleh pihak Jepang terutama para petingginya Ketika Indonesia merdeka, istana Cipanas ini pun diambil alih oleh pemerintah Indonesia Salah satu bukti pengambil alihan ini ketika Presiden Soekarno melangsungkan akan tiga dengan hartini pada tahun 1953 Hero Triadmono dalam kisah istimewa Bung Karno 2010 Presiden Soekarno juga menambahkan bangunan yang bernama Gedung Bento Yang merupakan rancangan dari RN Sudarsono dan FC Laman Meskipun merupakan salah satu istana kepresidenan sebetulnya dalam sejarah istana Cipanas Bangunan ini lebih cocok untuk kegiatan-kegiatan informal Hingga hari ini, istana Cipanas masih memiliki fungsi yang sama Seperti pada bahasa pendudukan Belanda yaitu sebagai tempat peristirahatan Buat pengunjung yang penasaran terhadap sejarah istana Cipanas, kawasan ini sebenarnya sudah buka untuk obok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!